Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari ini ini hari Senen ya bos siap kayaknya hari Senen hari Senen ingatnya tadi anak sekolah betul kita ketemu di hari Senen ini untuk merekam atau video ini harapannya sih hari Senen pastinya selalu kabar sehat amin Makasih buat bos ponji yang bantuin untuk untuk rekod video di season kali ini dan seterusnya dan terima kasih juga buat keluarga besar resep sehat alami dan semuanya yang masih support sampai titik ini yang bertanya juga ya yang bertanya tentang treatment atau perawatan untuk cacar dan demam jadi kita mau bahas tentang cacar air ya dan demam untuk anak-anak maupun bentuk remaja sederhana sebenarnya mungkin sudah banyak disampaikan atau di edukasikan oleh para teman-teman medis kesehatan di sekitar ya misalnya pobes mas ataupun rumah sakit bahwa Hai orang yang sudah mengalami atau infeksi virus cacar atau mengalami demam tinggi itu sebenarnya ini perlu saya sampaikan dan saya juga sependapat bahwa memang kunci untuk menurunkan panas atau demam ini sebenarnya dari sana dari cairan yang cukup jadi cukup itu maksudnya yang minumnya nggak langsung ekstrim buahnya terus setiap menit enggak seperti itu tapi dikasih jeda misalnya 20 menit 10 menit dan minumnya nggak usah banyak-banyak karena kalau orang lagi demam itu sebenarnya dibilang kering tenggorokan enggak juga tapi lebih lebih cenderung nggak nyaman aja ke badannya jadi kalau haus nggak begitu haus rata-rata apalagi anak-anak ya Nah sama cacar juga kalau lagi muncul atau lagi di hari-hari awal biasanya disertai oleh rasa mual rasa nggak nyaman di perut kalau orang bilang enak gitu enak apa sih mual ya yang nggak nyaman aja lah intinya buat makan buat minum pun nggak nyaman jadi serba nggak enak gitu nanti tinggal disesuaikan lah bahasanya jadi kayak gitu intinya nggak nyaman untuk untuk mengonsumsi makanan nah justru dengan kondisi seperti ini yang paling penting adalah buah jadi nggak usah mikirin yang lain asalkan cairan sama buahnya cukup Insya Allah sih sebenarnya karbohidranya juga dapat karena dibuah itu juga ada ya misalnya alpukat dicus gitu misalnya primbing dicus misalnya yang lain-lain kayak nanas itu juga pasti ada kandungan-kandungan karbonya atau yang bisa untuk mengenyakkan perut syukur-syukur sih kalau bisa mengonsumsi kurma ya itu lebih bagus ini tahapan awal ya strategi awal ketika menghadapi atau mendampingi orang-orang yang sedang mengalami cacar atau panas tinggi atau demam jangan sekali dari langsung mengonsumsi obat apalagi obatnya enggak di reseptan oleh dokter apalagi kalau kita minum obat rekomendasi dari tetangga atau dari orang-orang yang Oh saya minum obat air cocok kalau demam jangan seperti itu karena dulu saya kalau boleh cerita sakit atau ada di kondisi seperti ini enggak lihat itu adalah ada faktor mengonsumsi obat yang dosisnya terlalu tinggi dan ada juga faktor yang lain tapi untuk meminimalisir agar orang-orang enggak seperti saya gitu tetap kita harus tahu ya memang ini takdir tapi saya pikir harus ada antisipasinya karena kan enggak mungkin lah kita itu pasrah langsung bener-bener kalau enggak apa enggak gijinin kita nggak lihat ya meskipun kita minum obat sedusis apapun tingginya enggak akan terjadi nggak lihat enggak seperti itu sebenarnya jadi harus paham antara nasib antara takdir dan kita harus melakukan pencegahan itu yang penting tadi ya poinnya minum air putihnya cukup dan makan buah itu yang paling penting kalau makan nasi atau makan makanan yang cenderung berat enggak kuat atau enggak nyaman ya kedua sering-sering memijat atau merefleksi kumbung kaki jadi mulai dikasih ini nih jadi kalau orang demam anak-anak khususnya nih titiknya nah disini jadi kalau kita tertarik lurus dia pas di garis antara betis sama ke punggung kaki atasnya di sini mas kelihatan di sini Hai bagaimana teknik pemijatannya teknik pemijatannya kita bisa menggunakan jeli seperti ini digosok-gosok sambil menggunakan minyak apa minyak terapi atau cukup dipijat-pijat seperti ini juga nggak apa-apa di gerakan seperti ini atau pakai jempol pijat-pijat gini ini juga nggak apa-apa pelan-pelan aja karena ini sensitif atau titik yang kalau lagi enggak lagi enggak kuat nih badannya lagi enggak fit wah lindungnya agak gila di daerah sini karena saya sering ya kalau lagi capek banget gitu saya pijat sendiri di sini alhamdulillah bisa membantu dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu orang-orang yang demam tinggi atau yang sedang mengalami sancar ini berapa menit durasinya kurang lebih dua menit ya pembicaraan seperti ini menit kemudian kita pindah di sini nah disini jadi disela-sela antara ibu jari dan telunjuk di kaki semuanya di bagian kanan ya enggak ada di bagian kiri jadi semuanya di kanan sama durasinya pemijatannya juga sama seperti ini gerakannya di tarik-tarik dorong aja bisa juga menggunakan pemijatan seperti ini juga boleh fleksibel lah intinya yang penting titiknya kena dua titik ini harus kita stimulus setidaknya dua jam atau tiga jam sekali jadi empat menit durasinya dua menit disini dua menit disini selama atau jedanya itu tiga jam Nah kita pindah ke kaki kiri ke kaki kiri seperti ini nah ini titiknya jadi kalau kita tarik lurus dari ruas jempol sini pas kita pindah ikan ini kurang lebih dua menit juga pemijatannya kalau clear sudah semua pastikan kondisi kakinya lurus lurus rileks dan nanti kita bisa ulang kembali sesuai dengan waktu tadi yang misalnya minimalnya 3 jam sekali yang terakhir minum air putih hangat jadi setelah di terapi minum air putih hangat minum air putihnya nggak usah banyak-banyak seteguk dua teguk cukup dan nanti kurang lebih empat jam setelah terapi yang terakhir itu wajib mandi air rebusan daun sirih sama daun salam daun salamnya nggak usah diapa-apain sirihnya juga nggak usah diapa-apain langsung direbus tanpa dipotong atau diremas-remas nggak perlu langsung direbus saja terus nanti digunakan untuk mandi dengan dicampur air biasa terlebih dahulu ini insya Allah yang misalnya yang mengalami cacar kemungkinan kalau cocok bisa tiga hari empat hari maksimal seminggu udah misalnya udah sembuh enaknya atau rasanya gak nyamannya juga udah enak seperti itu mungkin tipsnya undang-undang tips segera ini bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang menonton kalau berkenan jangan lupa untuk di-share juga ke relasinya agar info manfaat ini enggak berhenti di teman-teman semua terima kasih Bos Koje terakhir dari saya salam sehatan berbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh